1. Sikap baru Lionel Messi Lionel Messi akhirnya terbongkar yang menjadi alasan perlakuan tidak biasa dari fans Paris Saint-Germain. Lionel Messi semakin mudah beradaptasi di Paris Saint-Germain pada musim keduanya. Usai bermain dalam dua laga, Lionel Messi mampu mencetak tiga gol dan satu asis pada musim 2022-2023. Messi bahkan sudah mempersembahkan gelar piala Super Prancis untuk Paris Saint-Germain. Dalam laga piala Super Prancis, Messi mendapatkan pujian baru atas tindakannya di atas lapangan. Saat itu, PSG melawan Nantes pada laga yang digelar di Stadion Bloomfield, Israel pada Senin 1 Agustus 2022. Saat hendak mengeksekusi sepak pojok, Messi menyempatkan diri melihat ke tribun penonton. Aksi tersebut tergolong biasa, tetapi Messi langsung membuat seisi Stadion Bloomfield bergemuruh. Para penonton di tribun bahkan langsung meneriakan nama Messi pada saat itu. Meski sudah terbiasa dengan pujian, Messi justru memunculkan reaksi yang tidak biasa. Mega bintang asal Argentina tersebut langsung tersipu malu. Messi pun buru-buru membenahi rambutnya untuk menutupi perasaan malunya. Sikap pemain berjuluk La Pulga tersebut langsung dianggap sebagai bukti rendah hati sang mega bintang. Hal ini yang membuat Messi langsung diterima dengan baik pada musim pertamanya membela PSG. Catatan Messi pada musim perdana berseragam PSG tergolong di bawah standar. La Pulga hanya mencatatkan 11 gol di semua ajang pada musim 2021-2022. Torehan tersebut dianggap terlalu rendah bagi Messi yang biasa mencetak minimal 30 gol selama semusim ketika masih berseragam Barcelona. Namun PSG masih mempercayai Messi dan sang mega bintang pun mengawali musim baru dengan lebih bagus. Tidak hanya itu, PSG juga berencana memperpanjang kontrak Messi setelah kesepakatan awal akan habis pada 30 Juni 2023. Jadi menurut kalian, gimana nih dengan aksi Messi yang tersipu malu, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!